Ini kalau tidak ditutupin ya mungkin cat-cat yang nampel di plastik ini udah nampel di bodinya Wahyu Abadi guys langsung pulang ya ikut siapa saatnya ikut ditinggal sama Randy guys bawa motor hebat ke mandura bawa motor ke mandura bawa motor oke guys kali ini saya bersama dengan Randy dan juga teman-teman dan juga anak Syarul kita lagi mau menuju ke bom ini kita mau mengantar Randy untuk pulang ke Madura guys untuk pekerjaan bumper bagian belakang atau bokok sepopnya sementara ini dihentikan dulu karena bertempatan juga dengan itu acara tasjakuran dari tim 86-16 yuk kita langsung menuju ke bom mengantar Randy pulang ke Madura oke guys kali ini saya sudah ada di pompenundan bersama dengan Imam Siboy dan juga Toha adminnya Randy Adika ini tadi Randy langsung pulang ya ikut siapa kamu ikut Gufron pulang ke Madura jadi sekarang yang ditinggal di karoseri tinggal ada dua ya kamu sama siapa Toha Art Toha Art kamu ditinggalkan sama Randy di karoseri sama Imam enggak takut ya oh enggak enggak karena ini disini orangnya kan ramah-ramah ada sandi ada umirul juga ada semuanya kru-kru CVC ada juga pokoknya semuanya ramah youtuber salah robang iya youtuber alas robang ngapain mau ditakutkan ya enggak enggak usah takut ya kita kalau ada apa-apa butuh apa-apa tinggal calling-calling aja sama yang terutama Abah Bember oh iya kira-kira berapa hari nanti disana gimana Randy pulang-pelang berapa hari kemungkinan tiga hari ya tiga hari ya tiga hari nanti kalau tiga hari langsung datang sini ambil ya ambil kemungkinan sudah jadilah ya iya oke terima kasih ya kita lanjutkan lagi pulang ke karoseri selamat menikmati terima kasih nah pote phase plastiknya kok jatuh menicmati banyak sekali pekas-pekas jatuhnya guys kalau tidak ditutupin ya mungkin cat-cat yang menempel di plastik ini sudah menempel di bodinya Wahyu Abadi guys kasihan guys ini mereka berdua ditinggal guys ditinggal sama Randy guys cukup cukup sini hampir kanan mau ke pom dulu selamat menikmati